assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue bangdun di program kue terasa kuliner betawi di channel betawi mantap nah pagi ini kita mau nyobain makanan ringan kue betawi yang udah lengkap banget biasanya dia hanya ada di pinggir-pinggiran kota jakarta nah kita nemu yang namanya kue rangi betawi nah ini adalah kue rangi kue has betawi kue has betawi kita mau tau apa itu kue rangi rasanya ceritanya gimana cara buatnya gimana ntar kita ngobrol-ngobrol sama si abang nah ini penampakan kue rangi nah kue rangi ini jaman dulu jatuh banget nanti bahannya apa kita ngobrol bahan-bahan dari kue rangi apa kita ngobrol langsung sama apanya kita cobain dulu enak banget enak banget tuh bang kayaknya bang wah iya pasti saya pasti rasain gurih dari kelapa manisnya dapet dari gula merah gula aren gula aren yang dikasih sagu teksturnya memang dia agak keras tapi pas dipakan enak banget gurih ada rasa manisnya dan ini ada sedikit mungkin galem bang kayak galem dikit ya ada asin-asin dikit agak asin dikit biar ada tempat gue nya nah nanti kita ngobrol sedikit-sedikit sama abangnya mau ngak terusnya lagi sambil makan kita ngobrol-ngobrol sama abang tukang kue rangi setahu saya dulu beliau jualannya pakai kue harang cuma sekarang agak susah dapetin kayu karena dapetnya susah lalu demi apa kalau bersemujaan susah jadi kayu pasang-pasang sekarang dia pakai kompor gas padahal kalau dia pakai kayu sebetulnya wanginya lebih kerasa nah ini coba bang dengan siapa bang dengan siapa mas alim saya baru tahu setelah puluhan tahun baru tahu mas alim nah ini dagang udah berapa lama bang dari tahun 2001 2001 berarti hampir 19 eh 20 tahun ya 20 tahun ya sebelumnya jualan apa bang jualan tape oh jualan tape ya saya ingat jualan tape karena beliau sering lewat sama saya nah yang ini bahayanya apa bang lapa muda lapa muda sama sagu sagu sama apa namanya karam garam paneli paneli ini sagu iya sagu maka muda apa muda campur aduk pakai garam aduk pakai garam terus dimasak diaduk 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 terus dicetak kalau ini yang bentuk kece ini pelaren pelaren campur sagu dilepus ini yang menghasilkan rasa manisnya nah ini jualan biasanya sehari dari jam berapa ke jam berapa bang dari jam 9 ke jam 5 kalau itu alhamdulillah ini makanan yang udah langka jarang ada biasanya ada di Betawi Pinggi kalau di sebelah sana udah gak ada lah terus kita tetap terus tarikan kuliner yang satu ini karena ini sebenarnya jadul Betawi yang sangat khas semua udah jarang mari kita terus seharikan masih banyak nyari alhamdulillah masih banyak nyari iya masih banyak nyari oke kita lanjut dimakan 4 kilo nah ini udah mau habis sebelum habis kita mau pantun buat kue rangi beli parfum biar wangi belinya di pasar Ciawi kita makan kue rangi biar kita lestariin budaya Betawi mantep oke Pak bagaimana bro terima kasih selamat selamat menikmati